SHMH dan kawan-kawan sebagai pemohon melawan Renuartia Trigina binti Yulis Antoni memberikan kuasa kepada Yulia Sesaria SSH dan kawan-kawan sebagai termohon Majelis Hakim menolak permohonan pemohon Alasan mahal hakeh sendiri seperti apa? Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dan termohon itu tidak terbukti pemohon dan termohon hanya kurang komunikasi saja diketahui tidak terbuktinya selama proses pertidangan seperti apa? ya waktu proses pembuktian dari para pihak maksud dari saksi-saksinya iya dari saksi-saksi Andre maupun dari istrinya sehingga permohonan-pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jumto pasal 11 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jumto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam sebetulnya saksi yang dihadapkan itu dari kedua belah pihak siapa gitu Bu? akhirnya bisa memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang diadakan oleh termohon itu? semuanya dari pihak-pihak dari keluarga pihak pemohon dan termohon ya yang menyatakan hanya bahwa antara pemohon dan termohon itu hanya kurang komunikasi saja tidak ada pertengkaran tidak terjadi perselisian pertengkaran yang terus-menerus berarti tidak adanya juga perselingkuhan juga tidak ada memang ketika mengajukan perkiraiannya itu yang menjadi alasan hanya itu saja iya hanya apa pertengkaran perselisian dan pertengkaran terus-menerus nyapi ternyata tidak terbukti sebetulnya selama proses mediasi kan dipertemukan itu selama proses mediasi memang keduanya sepakat sebelumnya untuk melanjutkan persidangan atau bagaimana Bu? untuk hasil dari mediasi ya kan mediasinya kan gagal jadi dilanjutkan sampai akhirnya ada putusan pada tanggal 19 September 2024 yang lalu secara elektronik perkara ini litigasi ya gagalnya mungkin Ibu kalau boleh tahu ada pihak yang keberatan atau bagaimana Oh enggak ini kan tadi sudah saya bilang bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim itu tadi bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Andre itu tidak terbukti adanya perselisian dan pertengkaran terus-menerus itu tidak terbukti mereka hanya kurang komunikasi saja oke Bu terkait apa soanak dan juga itu sudah dicabut di persidangnya jadi hanya perkara cerai talak saja tapi untuk alasan dicabutnya karena apa sih? ya mungkin mereka akan mengadakan secara damai saja dan itu kami tidak 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 apa tidak sampai sejauh itu ya dari kedua belah pihak sendiri sudah ada jawaban untuk terkait putusannya atau seperti itu? untuk sementara ini belum ada yang mengajukan banding ya dan putusan ini nanti masa tingkat bandingnya itu sampai tanggal 3 Oktober 2024 jadi di tanggal 4 Oktober 2024 putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap jadi antara Andre dan istrinya kembali suami istri selama ini kan memang belum bercerai kalau banding dia juga lewat elektronik juga ya karena ini sudah elektronik ya tapi sebetulnya sudah jatuh tawak belum belum nanti kan proses ikrat tawak itu terakhir kalau ini kan masih putusan ya iya artinya secara agama juga memang belum belum bercerai gitu ya belum berarti yang mencabut terkait tawak gonogen itu dari pihak Andre kah? iya dari pihak Andre sama hak asmenak juga itu pencabutnya sama proses sidang keurusannya sidang kebrotek di akhir-akhir atau di perut gak ingat lagi saya gak ini kan kamu sudah masuk majelis lakinya ya oke oke cukup ada lagi cukup menurutnya menurutnya